Di video kali ini kita akan membahas apa itu amplifier dan apa saja fungsi dari setiap bagiannya. Mari kita mulai dari pengertian apa itu amplifier. Amplifier adalah alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal input beramplitude rendah menjadi sinyal output yang beramplitude lebih tinggi dengan frekuensi tetap. Atau dengan kata lain, amplifier berfungsi untuk menguatkan daya dari sinyal input yang masih lemah, agar dapat menggetarkan membran speaker. Amplifier secara umum memiliki bagian-bagian sebagai berikut. 1. Bagian input audio 2. Penguat mula atau preamp 3. Pengatur nada atau tune control 4. Penguat akhir atau power amplifier 5. Bagian output audio 6. Sumber arus Mari kita bahas satu per satu bagian-bagian dari amplifier. 1. Bagian input audio Merupakan bagian yang bertugas untuk meyalurkan sinyal suara dari tape recorder, mikrofon, mp3, dan lain-lain. Bagian input ini berupa konektor-konektor atau jack tusuk toa, XLR atau RCA, dengan konfigurasi mono atau stereo sesuai dengan sistem yang dipakai. 2. Penguat mula atau preamplifier Preamplifier, juga dikenal sebagai pream, adalah penguat elektronik yang mengubah sinyal listrik lemah menjadi sinyal keluaran yang cukup kuat untuk diproses lebih lanjut ke pengatur nada atau ke power amplifier. Tanpa preamplifier, sinyal akhir akan berisik atau terdistorsi. Preamplifier biasanya digunakan untuk memperkuat sinyal dari sensor analog seperti mikrofon, CD, DVD, Blu-ray, dan lain-lain. Karena itu, preamplifier sering ditempatkan dekat dengan sensor atau input untuk memurangi efek noise dan interferensi. 3. Pengatur nada Bagian ini sering disebut dengan tune control, yang digunakan untuk tuning frekuensi-frekuensi tertentu sehingga diperoleh nada yang diinginkan. Secara garis besar ada dua macam pengatur nada, yaitu pengatur nada rendah bass dan nada tinggi 3-bell. Namun dalam perkembangannya, amplifier sekarang sudah dilengkapi pengatur nada tengah, mid, dan juga filter untuk menyaring suara atau menghilangkan noise. 4. Penguat akhir Bagian ini adalah bagian utama amplifier, berfungsi untuk memperkuat sinyal suara yang telah diolah pada bagian penguat mula dan tune control. Penguat akhir ini diperlukan karena hasil penguatan pada bagian penguat mula masih kecil sehingga dayanya belum cukup kuat untuk menggetarkan membran speaker. Bagian ini juga sering disebut sebagai penguat daya atau power amplifier. Secara sederhana penguat akhir dibedakan menjadi dua, yaitu, penguat mono dan penguat stereo. 5. Output audio Merupakan bagian yang bertugas untuk meyalurkan sinyal suara dari power amplifier ke speaker. Ini berupa konektor-konektor atau soket TOA, XLR atau RCA. Dengan konfigurasi mono atau stereo sesuai dengan sistem yang dipakai. 6. Catu daya amplifier Amplifier memiliki beberapa bagian rangkaian di dalamnya, untuk melakukan proses pegolahan dan penguatan audio hingga bisa didengar melalui speaker. Namun sebelumnya harus diberi catu daya terlebih dahulu atau disebut juga dengan istilah power supply. Pada umumnya catu daya untuk amplifier dirangkai secara khusus agar bisa mensuplai rangkaian pre-amplifier, tune control dan rangkaian power amplifier. Jenis power supply yang secara umum digunakan adalah power supply simetris. Dimana power supply ini memiliki tiga output, yaitu, positif, negatif, dan ground. Dan berikut beberapa contoh proyek amplifier yang pernah saya buat. 1. Merakit USB MP3 player 2. Merakit radio FM anti-desis 3. Merakit tune control parametrics 4. Merakit power amplifier mono kit OCL 150W 5. Merakit power amplifier stereo kit OCL 300W 6. Cek sound hasil power amplifier rakitan Dengan beban speaker, double 15 in, double 12 in, dan double 10 in, plus tweeter Untuk link videonya sudah saya cantumkan di deskripsi Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!